Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bertemu dengan saya di dalam sesi membaca Nusantara dari Laut Kali ini kita akan fokus mengenai perebutan rempah di Kepulauan Maluku Makassar versus Kumpenah Ini adalah satu episode dalam sejarah Indonesia Yang sangat penting untuk dipahami Terutama karena bagaimana upaya masyarakat Bahari Nusantara Di dalam mengambil bagian dalam perdagangan maritim Terutama komoditas rempah Untuk itu bagian kali ini setidaknya kita coba untuk melihat Ada empat hal Yang pertama bagaimana kemajuan Makassar Lalu yang kedua bagaimana menopoli VOC atau kompini dalam perdagangan rempah Selanjutnya kita akan melihat bagaimana persaingan Atau perang antara Makassar dan VOC di Maluku Dan yang terakhir kita nanti juga akan melihat Jejak kegiatan orang-orang dari Makassar di Maluku Kita awali dengan situasi yang terjadi di Makassar Bahwa pada awal abad ke-17 Makassar telah menjadi salah satu pelabuhan penting Atau sebagai entrepot di Timur Nusantara Yang menarik dalam kaitan dengan rempah Kita bisa membaca di dalam sejarah nasional Indonesia Jelitiga misalnya Disebutkan bahwa Kadang harga rempah Itu lebih murah di Makassar Dibandingkan dengan di Maluku Tentu ini menimbulkan pertanyaan Pada kondisi biasanya Rempah harusnya lebih murah di Maluku Dibandingkan di Makassar Tapi ini tidak demikian Ada beberapa hal yang perlu kita lihat Terkait dengan upaya yang dilakukan oleh Makassar Di dalam menjadikan komunitas ini Sebagai salah satu mata dagang yang sangat penting Dan bisa dijual murah Yang pertama Nampak bahwa Usaha dari para penguasa Makassar Dalam hati ini adalah Raja Talo Karaeng Matowaya Yang menjadi mengkubungkan kerajaan Goa Di masa Sultan Al-Audin Telah melakukan satu langkah penting Untuk memastikan rempah Bisa tersedia di pelabuhannya Yakni dengan menempatkan Seorang agen di Banda Dan setiap tahun agen itu dikirimi Beras, pakaian dan sejumlah kebutuhan Yang diperlukan oleh penduduk Banda Untuk selanjutnya Membeli rempah dan dikirim dengan perahu-perahunya ke Makassar Yang kedua Para pelaut Makassar Begitu giat Untuk langsung melanggadakan pelayaran Hingga sampai ke negeri-negeri penghasil rempah Di antaranya adalah di Maluku bagian selatan Dengan tujuan sejumlah pelabuhan Dan pantai negeri penghasil rempah Seperti Ambon Pulau Seram dan sekitarnya Pada masa yang sama juga Kita bisa menyaksikan Bahwa para penguasa Makassar Dalam hal ini adalah Kerajaan Kembargoa dan Talo Menerapkan kebijakan Marili Birum atau Bebas Yang memungkinkan para pedagang Banyak berdatangan di pelabuhannya Nah Kemajuan Makassar ini Tak lepas dari kontribusi banyak pihak tentunya Kita bisa melihat Bagaimana Peran orang-orang mandar Pada saat awal Arah kemajuan Makassar Dalam sektor kemaritiman Itu digiatkan Terutama di Bandar Niaga Talo Lalu Juga yang tidak kalah penting Bahwa Orang-orang mandar juga berkontribusi Di dalam Menghidupkan aktivitas Perdagangan di Pelabuhan Talo Demikian juga nanti di Pelabuhan Sombaupu Kita ketahui Bahwa salah satu Raja Kua Yang pertama kali Melitakan dasar kemaritiman Yaitu Karang Tumaparis Ikalona Itu adalah Raja Yang berdarah Makassar Dan Berdarah mandar Ibunya dari mandar Dan ayahnya dari Makassar Selain Peran orang-orang mandar Juga Yang tidak kalah penting Adalah peran Dari Para Pelaut pedagang Melayu dan Jawa Pasca Jatuhnya Malaka 1511 Ke Portugis dan Terusus Jawa Ketika ekspansi Kekuasaan Mataram Antara 1613 Sampai dengan 1625 Yang Menghancurkan Sejumlah pelabuhan Di Pantai Utara Jawa Menyebabkan terjadinya Perpindahan secara Besar-besaran Baik pedagang Melayu Mugum pedagang Jawa Di Makassar Dan mereka inilah Yang kemudian Menghidupkan Aktivitas Pelabuhan Di Makassar Pada masa ini Para pelaut Makassar Menggunakan Sejumlah Armada Tentunya Yang berasal Dari Pelabuhannya Beberapa Di antaranya Kita bisa Melihat Ada jum Dan ini terutama Digunakan oleh Para pedagang Jawa dan Melayu Yang bertolak Dari Makassar Ke Maluku Juga dalam Sumber-sumber Lokal Makassar Kita bisa Melihat Ada Jenis perahu Seperti Biseyang Ada Kora-kora Dan kemudian Nanti Di Abad 17 Menggunakan Perahu Padewakang Nah Pelaut Makassar Nampaknya Sangat agresif Di dalam Upaya mereka Mendapatkan Rempah Kita ambil Contoh Ketika mereka Berupaya Untuk mendapatkan Cengkih Di Maluku Terutama Maluku Selatan Wilayah Daerah Huamual Dan ini Membuat VOC Menjadi Tidak tenang Melihat Aksi-aksi mereka Atau Upaya-upaya mereka Untuk mendapatkan Rempah Di tahun 1623 Misalnya Ketika Belanda Hanya bisa Mendapatkan 40 bahar Cengkih Dari Huamual Justru Pada tahun Berikutnya 1624 Luhu Salah satu Apa namanya Kerajaan Lokal Yang ada Pulau Pulau Seram Huamual Itu Menjual 150 bahar Cengkih Kepada Para pedagang Makassar Ini tentu Akan membuat Belanda Berfikir keras Nampak Bahwa Makassar Tidak dapat Diremehkan Di dalam hal Perdagangan Rempah Nah Akibatnya Belanda Kemudian Melakukan Penyerangan Terhadap Luhu Dalam Satu Ekspedisi Mulai Tanggal 14 Mei Sampai Dengan 23 Juni Tahun 16 23 Dengan Tujuan Untuk Menghancurkan Benteng Luhu Namun Tidak Berhasil Tetapi Mereka tetap Melakukan Upaya Terrorisasi Penduduk Dengan Cara Menebang Sejumlah Pohon Rempah Membakar Kampung Dan juga Merampok Tetapi Hal ini Tidak Memutuskan Usaha Dari Penduduk Luhu Mereka Tetap Kembali Menanam Rempah Menanam Cengkih Yang Dapat Berproduksi 8 Sampai 10 Tahun Kemudian Dalam Jumlah Yang Lebih Besar Ketika Sebelum Dihancurkan Oleh Belanda Selain Itu Nampak Bahwa Hasil Hasil Rempah Yang Sudah Dihasilian Dari Penduduk Lokal Ini Justru Tidak Dijual Kepada Belanda Malah Di Tahun 1631 Ketika Produksi Cengkih Melimpah Di Maluku Bagian Selatan Para pedagang Makassar Yang paling Banyak Membeli Dan Mengangkut Cengkih Itu Nah Di satu Di Masih di Wilayah Maluku Kita juga Mengenal Satu Kerajaan Yang Cukup Besar Pengaruhnya Kerajaan Itu Yang Selalu Berada Di Bayang Monopoli Belanda Itu Dalam Beberapa Catatan Disebutkan Mendapatkan Bantuan Dari Orang-orang Buton Dan Juga Orang Makassar Di Dalam Melawan Belanda Di Ambon Dan Seram Dua Pemimpin Perlawanan Rakyat Itu Yang Terkenal Kaki Ali Dan Teluk Besi Setelah Berupaya Melakukan Perlawanan Terhadap Belanda Dan Pada Akhirnya Kedua Toko Ini Dapat Ditangkap Yang Menarik Adalah Bahwa Pengikut-pengikut Teluk Besi Ini Kemudian Pindah Dan Menempati Wilayah Kesultanan Buton Di Buton Di Pulau Kepulau Tukang Besi Karena Itu Masyarakat Buton Seringkali Meyakini Bahwa Nama Kepulauan Itu Dikaitkan Dengan Tokoh Pemimpin Perlawanan Rakyat Itu Yakni Kapitan Teluk Besi Sehingga Dikenallah Kemudian Dengan Nama Kepulauan Tukang Besi Meskipun Sebetulnya Kalau kita Ingin Cermati Lebih Jauh Penduduk Di Pulau Binongko Sejak Lama Telah Bergiat Di Dalam Aktivitas Pandemisi Sehingga Kapal-kapal Eropa Ketika Melewati Kawasan Itu Menyebut Pulau Itu Sebagai Pulau Tukang Besi Atau Tukang Besi Eiland Nah Kita Kembali Membicarakan Gerak Para Pelaut Makassar Di Meluku Kapal-kapal Makassar Cukup Lincah Di Dalam Menyusup Mengarungi Lautan Untuk Sampai Ke Kepulauan Maluku Mereka Bertolak Dari Makassar Kemudian Selayar Jalurnya Kemudian Ke Buton Masuk Ke Kepulauan Sula Lalu Masuk Di Pulau Kelang Manipa Dan Akhirnya Mereka Bisa Mencapai Huamual Negeri Yang selalu Disasar Untuk Bisa Mendapatkan Cengkeh Dan Kegiatan Ini Sulit Terpantau Oleh Belanda Dan Setelah Itu Mereka Membeli Cengkeh Di Huamual Lalu Dibawa Ke Makassar Dengan Menempu Jalur Yang Sebaliknya Dari Jalur Ketika Mereka Berangkat Dari Makassar Lalu Apa Yang Dilakukan Oleh Company Atau Belanda Untuk Bisa Mematahkan Usaha Dari Para Pelot Pedagang Makassar Pedagang Jawa Dan Pedagang Melayu Yang Menghidupkan Kegiatan Perdagangan Rempah Di Pelabuhan Makassar Setidaknya Belanda Melakukan Tiga Bentuk Tiga Sistem Monopoli Yang Pertama Adalah Monopoli Dalam Hal Produksi Bahwa Semua Hasil Rempah Harus Diserahkan Kepada Company Atau Belanda Dan Belanda Memperlakukan Pembatasan Penanaman Pohon Rempah Sebab Bila Rempah Banyak Tentu Akan Sulit Dikendalikan Termasuk Dalam hal Perdagangannya Sistem Monopoli Yang kedua Yang diterapkan Belanda Adalah Monopoli Perdagangan Bahwa Penduduk Di Maluku Di Maluku Hanya Boleh Membeli Barang-barang Kebutuhan Mereka Terutama Beras Dari Belanda Dan dengan Begitu Mereka Akan Menjual Rempah Mereka Kepada Belanda Ini Sebetulnya Ditujukan Untuk Menghalau Aktivitas Para Pelaut Perdagang Makassar Melayu Dan Juga Jawa Yang ketiga Belanda Menerapkan Sistem Monopoli Pengangkutan Artinya Semua Pengangkutan Rempah Dari Maluku Ke Berbagai Tempat Tujuan Perdagangan Itu Harus Menggunakan Kapal-kapal Belanda Nah Untuk Bisa Menjalankan Politik Monopoli Dagang VOC Ini Lalu Belanda Kemudian Melakukan Satu Rangkaian Pelayaran Yang Dalam Sejarah Kita Kenal Dengan Hongi Tohten Atau Pelayaran Hongi Satu Ekspedisi Yang Menggunakan Sejumlah Perahu Kora-kora Yang Diambil Dari Penduduk Lokal Dalam Satu Ekspedisi Itu Bisa Mencapai 30 Sampai Dengan 40 Kora-kora Dimana Pada Satu Perahu Bisa Membawa Mengangkut 100 Orang Yang Artinya Pada Pada Satu Ekspedisi Penduduk Yang Dilibatkan Sekitar 3000 Sampai Dengan 4000 Jumlah Yang Cukup Besar Untuk Bisa Melakukan Satu Tindakan Dalam Rangka Monopoli Penduduk Yang Dilibatkan Di Dalam Ekspedisi Hongi Ini Itu Dimobilisasi Secara Paksa Dan Terutama Mereka Mengerahkan Penduduk Lokal Di Maluku Yang Dikenal Dengan Alefuru Dalam Beberapa Catatan Disebutkan Bahwa Mereka Ini Cukup Apa Agresif Di Dalam Menjalankan Aktivitas Hongi Di Bawah Perintah Atau Komando Belanda Nah Penduduk Yang Dimobilisasi Secara Paksa Ini Selain Untuk Mengayuh Perahu Kora-kora Juga Untuk Menebang Pohon Rempah Nah Sebetulnya Tujuan Belanda Di Dalam Mengadakan Hongi Ini Setidaknya Ada Dua Yang Pertama Adalah Untuk Menghancurkan Pohon Pohon Rempah Tadi Saya Katakan Bila Rempah Banyak Tentu Akan Berimplikasi Terhadap Harga Rempah Menjadi Murah Beberapa Hongi Yang Dilakukan Antara Lain Pada Tahun 1626 Ada 65 Ribu Pohon Cengkeh Dimusnahkan Di Huamual Tujuan Yang Yang Kedua Hongi Adalah Untuk Menghalau Gerak Para Halau Pedagang Makassar Jawa Dan Melayu Demikian Juga Orang Orang Papua Dalam Kekiatan Perdagangan Rempah Nah Ini Tentu Sangat Berdampak Terhadap Kehidupan Masyarakat Disana Namun Demikian Pasca Ekspedisi Penghancuran Rempah Ini Salah Seorang Pemimpin VOC Di Maluku Deflaming Kemudian Memerintahkan Untuk Menanam Kembali Cengkeh Nampaknya Dia khawatir Dengan Penghancuran Yang sudah Dilakukan Akan Berdampak Pada Semakin Berkurangnya Produksi Perdagangan Cengkeh Di Maluku Pada Tahun 15 1656 Telah Ditanam Sebanyak 120.000 Pohon Cengkeh Kemudian Di Tahun 1658 Juga Ditanam Sebanyak 60.000 Pohon Nah Dengan Demikian Banyak Cengkeh Cengkeh Baru Yang sudah Ditanam Namun Ternyata Belanda Melihat Ini bisa Berdampak Terhadap Kendali Produksi Cengkeh Dan Karena Itu Cengkeh Cengkeh Itu kemudian Dihancurkan Lagi Dan Apa Namanya Pananam Cengkeh Dibatasi Pada Wilayah Wilayah Tertentu Sekarang Bagaimana Persaingan Antara Makassar Orang-orang Makassar Dengan Kompani VOC Di Meluku Dalam Memperibukan Rempah Kita Bisa Melihat Satu rangkaian Peristiwa Pada Tahun 1652 Di Bulan Juni Deflaming Menghancurkan Pusat Pertahanan Rakyat Di Loki Ini berada Di sebelah Timur Huamual Dan Selama 30 hari Berhasil Menguasai Seluruh Huamual Tujuannya Apa Agar Segala Aktivitas Penduduk Termasuk Produksi Dan perdagangan Rempah Dapat Dikenalikan Makanya Penaklukan Penguasaan Ini menjadi Sangat penting Nah Pada saat Yang Sama Kemudian Terdengar Kabar Bahwa Dari Makassar Telah Bergerak Ada 300 Orang Makassar Dengan Menumpang Perahu-perahu Mereka Tentunya Bersama Dengan 250 Orang Orang Melayu Mereka Mulai Mendarat Di Pantai Astahudi Ini berada Di Sebelah Berat Huamual Dan Kemudian Membangun Benteng Pertahanan Di sana Tentu Ini Akan Mengancam Posisi Belanda Dalam Mengendalikan Perdagangan Rempah Mereka Karena kekuatan dan situasi Maluku membutuhkan kekuatan yang lebih, maka di Flaming kemudian menuju Batavia untuk meminta bantuan. Nah, dalam perjalanan Flaming menuju Batavia ini, kemudian datang rombongan pasukan orang-orang Makassar. Yang kedua, kalau yang pertama tadi masuk ke Huamual, kali ini pasukan ini atau para pelaut pedagang Makassar ini menuju ke Ambon. Apa yang terjadi? Maka pihak Belanda segera mengalihkan atau memindahkan atau menarik pasukan mereka yang semula di As-Sahudi dipindahkan ke Ambon untuk mempertahankan pusat kedudukan mereka di sana. dan ini nampaknya dimanfaatkan oleh kelompok pertama orang-orang Makassar yang di As-Sahudi tadi untuk kemudian beraksi. Dan mereka berhasil membangun benteng mereka di La'ala atau yang kita kenal dengan Benteng La'ala. Nah, Flaming kembali ke Ambon dengan membawa 500 serdadu dan dari sana dengkuatan itu kemudian menghancurkan benteng La'ala yang tidak lain adalah pusat pertahanan orang-orang Makassar di Huamual. Upaya ini berhasil dan membuat sebagian orang-orang Makassar ditawan lalu kemudian dibawa ke Ambon di Benteng Victoria. Pasca peristiwa itu, Flaming kembali ke Batavia. Sekali lagi untuk meminta bantuan, namun kali ini dia tidak banyak mendapatkan bantuan. Belum karena Belanda pun juga harus memanfaatkan kekuatannya untuk kepentingan di tempat lain. Nah, Flaming dengan bantuan yang ada dan pasukan yang masih tersedia di Maluku, kemudian kembali dan melakukan penyerangan terhadap As-Sahudi. Dan As-Sahudi berhasil ditaklukan pada bulan Juli tahun 1655. Sejak tahun itu, kompani semakin kuat di dalam menjalankan monopoli perdagangan cengkih di Huamual. Nah, apa yang bisa kita lihat kemudian dari dinamika upaya dari orang-orang Makassar untuk bergiat di dalam perdagangan ini? Tadi, seperti sudah saya kemukakan pada bagian di depan, bahwa rangkaian penaklukan yang dilakukan oleh Flaming terhadap benteng pertahanan orang-orang Makassar di Huamual itu berhasil dan membawa sejumlah tawanan orang-orang Makassar. Nah, tampak bahwa Flaming di tahun 1655, pasca 1655, melakukan semacam perjanjian damai dengan Sultan Goa. Dan pada akhirnya, perjanjian itu berimplikasi terhadap masa depan orang-orang Makassar yang ditawan berada di kota Ambon. Mereka diberikan kebebasan kembali ke Makassar atau tetap tinggal di Ambon. Nah, atas izin of Flaming, sebagian dari orang-orang Makassar ini memilih untuk tetap tinggal di Ambon, di daerah Lehi Timur. Dan, pada tanggal 9 April 1656, ada 30 orang Makassar yang dibaptis menjadi Kristen, yang disaksikan langsung oleh Flaming dan para perwiranya. Orang-orang Makassar yang tetap memilih untuk berada di Ambon, kemudian bekerja, bekerjakan untuk Belanda. Dan mereka diberi upah sebanyak 2 rich dalger dan 40 pound beras per bulan. Mereka dikonsentrasikan atau tinggal di daerah Urimising, Batu Gajah dan tempat itu kemudian dikenal dengan nama Kampung Makassar. Di bawah salah seorang pemimpin atau kepala komunitas Hof der Makassaran. Ini salah satu jejak bagaimana orang-orang Makassar di Ambon. Selain di Makassar, meskipun ini sebagai tambahan, nampak juga kita menemukan dalam sumber sejarah ada Kampung Makassar di Ternate. Ini juga berkaitan erat dengan aktivitas perdagangan rempah para pelaut-pelaut Makassar ke Maluku Utara. Mereka di sana membentuk pemukiman di tahun 1680 atas izin Gubernur VOC Robertus Pat Burek. Mereka diberikan tempat untuk tinggal di sebelah utara Benteng Korangi bersama dengan para pedagang muslim asing lain dari Jawa dan Melayu. Nah, oleh karena para pedagang muslim ini dan menempatkan kewisian ini kebanyakan adalah orang-orang Makassar, maka nama tempat itu diberi dengan nama Kampung Makassar. Nah, orang-orang Makassar di sini juga cukup membantu Belanda di dalam menumpas perlawanan yang terjadi di Tidore dan Halmahera. Salah seorang pemimpin Makassar yang terkenal adalah Tete. Lalu mereka kemudian orang-orang Makassar di Ternate ini di Kampung Makassar tadi bergabung dengan Gerda Kota dan pemimpin mereka diberi gelar dengan Kapiten der Makassarin atau Kapitan Makassar. Lembaga ini bertahan sampai dengan abad ke-20. Nah, tentu keberadaan Kampung Makassar di Ambon dan juga Ternate adalah satu bukti bahwa dua kawasan itu dahulu merupakan wilayah usaha petualangan orang-orang Makassar. itulah gambaran bagaimana persaingan dan pada akhirnya nasib orang-orang Makassar di Maluku, Ambon dan juga Ternate secara singkat. Sampai ketemu pada edisi berikutnya. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Sampai ketemu